Penghiburan kepada Helvia Ibuku tersayang, seringkali ingin aku menghiburmu, tapi seringkali pula aku menahan diri. Banyak hal yang mendorongku untuk berpikir demikian. Awalnya, kukira sebaiknya aku melupakan sejenak segala permasalahanku dan mengusap air matamu, meski sesungguhnya tak bisa kuhentikan derainya. Kemudian, aku yakin bisa menguatkanmu dengan lebih baik jika menguatkan diriku terlebih dulu. Terlebih lagi, aku khawatir meski menang melawan situasi, hal yang sama tak berlaku untuk seseorang yang dekat denganku. Jadi, aku berpikir dengan diri yang masih penuh luka, kudekati kau untuk membasuh lukamu. Akan tetapi, aku memikirkan pertimbangan yang lainnya lagi, pertimbangan yang menunda keinginanku. Aku menyadari bahwa kesedihanmu tidak perlu diusik saat segalanya masih terasa amat menyakitkan, karena penghiburan justru akan memperburuknya, karena kesedihan yang terlalu cepat diusik adalah kesalahan yang paling fatal. Maka, aku menunggu hingga dukamu tak lagi terasa berat dan menumpul seiring waktu, hingga akhirnya bisa disentuh dan diobati. Terlebih lagi, meskipun telah membaca semua tulisan karya penulis terkenal tentang cara mengendalikan dan meredakan kesedihan, aku tak bisa menemukan contoh seseorang yang pernah menenangkan orang-orang terkasihnya yang sedih karena dirinya. Jadi, dalam kejadian yang benar-benar baru ini, aku ragu karena takut justru akan membuatmu semakin sedih. Engkau pun harus ingat, Ibu, aku tidak boleh sekadar menyatakan simpati yang basah-basi ketika hendak menenangkan orang yang paling kukasihi. Namun, kesedihan yang demikian menusuk selalu membuat kita kehilangan kata-kata, karena kesedihan itu juga membisukan suara kita. Meski begitu, aku tetap akan berusaha sebaik mungkin, bukan karena merasa cerdas tetapi karena hanya diriku yang bisa menghiburmu, Ibu. Karena Ibu tidak pernah menolak permintaanku, kuharap Ibu pun tidak akan menolakku untuk meredakan kesedihan, meski duka memang sesuatu yang sulit sirna. Betapa aku beruntung karena kasihmu kepadaku, Ibu. Karena itulah aku yakin pengaruhku. Lebih kuat kepadamu dibandingkan dukamu, meski duka selalu bercokol kuat dalam diri manusia. Agar bisa menanganinya selangkah demi langkah, aku akan menopang dan memberimu dukungan, akan membuka semua luka yang telah sembuh. Aku pun yakin akan ada yang heran dan berkata, penghiburan macam apa yang membuka luka lama dan memaksa mental menghadapi segala jenis duka yang disebabkannya, saat satu duka saja sudah membuat kewalahan. Namun, andai mau berpikir, penyakit yang berbahaya juga bisa sembuh jika ditangani dengan cara yang kontras. Karena itulah, aku ingin membuat pikiran menghadapi segala jenis kesedihan yang ada. Memang, ini bukan obat yang manis, untuk sembuh, melainkan sebilah pisau yang tajam. Apakah tujuanku? Ada manusia yang meratapi satu luka yang menderanya, padahal jiwanya sudah pernah mengalaminya dan bertahan berkali-kali. Biar saja mereka yang terbuai dan menjadi lemah karena kenyamanan meratapi dan ambruk oleh luka yang remeh-temeh, tapi ada pula mereka yang menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam hidupnya dengan ketegaran yang teguh. Kondisi, tidak beruntung seringkali menjadi berkah dengan menguatkan mereka yang mengalaminya. Keberuntungan tidak membebaskanmu dari kesedihan yang mendalam, tidak terkecuali di hari lahirmu. Saat terlahir ke dunia, ibu kehilangan orang yang melahirkan, dan dipaksa berpindah kehidupan. Engkau tumbuh di bawah asuhan seorang ibu tiri yang dipaksa menjadi-menjadi ibu kandung dengan menunjukkan baktimu sebagai seorang anak. Akan tetapi, memiliki ibu tiri pun memiliki konsekuensi yang besar. Engkau kehilangan pamanmu yang pemberani dan baik hati ketika kedatangannya sedang kau nantikan. Nasib pun masih ingin menderamu dengan duka, ketika satu bulan kemudian suamimu yang memberimu tiga anak meninggal dunia. Kepedihan ini datang ketika kau masih berduka dan jauh dari anak-anakmu, seolah kesedihan sengaja didatangkan bertubi-tubi agar tak bisa diredakan. Aku berhasil melewati masa itu, juga semua ketakutan yang menderamu tiada henti. Namun, baru-baru ini, kau kembali bersedih ketika, menerima kabar kematian ketiga cucumu. Dua puluh hari setelah putraku meninggal dalam peluk. Kau mendapat kabar bahwa aku ditangkap. Ini kesedihan yang baru bagimu, meratapi yang masih hidup. Dari seluruh luka yang pernah kusebabkan kepada ragamu, kuakui yang terakhir ini adalah yang terburuk. Luka kali ini tak hanya menyayat tubuh, tapi juga relung hatimu yang terdalam. Ada ungkapan bahwa meski terluka, para prajurit baru pasti menjerit dan lebih takut diobati dokter daripada menghadapi pedang. Lain dengan prajurit kawakan, mereka akan diam dan menunggu sabar ketika luka mereka dibersihkan, seolah sedang tidak menyatu dengan raganya. Jadi, ibu pun juga harus seperti itu, dengan berani menjalani pengobatan. Letakkanlah duka dan ratapanmu, karena semua itu sia-sia jika ibu tak belajar menerima kesedihan. Apakah menurut ibu, aku sudah berhasil? Alih-alih menjauhkan kesedihan darimu, aku justru menderahkannya kepadamu. Aku memberanikan diri untuk menaklukkan dukamu, bukan mengakalinya. Namun, pertama-tama, ketahuilah jika aku menunjukkan bahwa tidak merasakan apapun pada hal yang seharusnya bisa membuatku atau kerabatku berduka, maka, aku pun menunjukkan bahwa suasana hatimu yang amat terpengaruh olehku, juga bisa tidak merasakan sakit. Izinkan aku memaparkan sesuatu yang pasti ingin sekali kau dengar, diriku sama sekali tidak merasa sedih. Andai bisa, aku ingin memperjelas bahwa kejadian yang menurutmu dapat menghancurkanku, bisa kulalui. Namun, jika ibu tidak bisa mempercaya itu, setidaknya aku bisa berpuas diri karena bisa tetap berbahagia di tengah situasi yang biasanya akan membuat manusia lain di rundung nestapa. Yang perlu kau percaya adalah diriku, seseorang yang memberitahumu bahwa ia tidak bersedih, sehingga engkau tidak perlu terusik oleh sesuatu yang tidak pasti. Agar kau lebih yakin, aku akan berkata bahwa diriku memang tidak akan mungkin meratap. Manusia terlahir ke dalam kehidupan yang akan terasa menyenangkan jika tak menelantarkannya. Alam merancang sedemikian rupa agar manusia tak memerlukan banyak hal. Untuk bisa hidup sejahtera, setiap manusia bisa membuat dirinya bahagia. Harta benda tidaklah penting. sebagaimana bunyi sebuah ungkapan, kekayaan takkan mengangkat atau menjatuhkan orang yang bijak sana. Orang bijak akan mengandalkan dirinya sendiri untuk berbahagia. Lantas bagaimana? Apa aku menganggap diri sebagai orang bijak? Tentu tidak. Jika menyatakan hal itu, maka aku tak hanya menyangkal bahwa diriku adalah manusia yang memiliki celah, tapi juga menyatakan bahwa diriku yang paling suci dan mendekati dewa. Dengan demikian, dalam upaya meredakan segala duka, aku mengandalkan para orang bijak sana. Dan karena belum cukup kuat untuk menolong diri sendiri, aku pergi ke perguruan lain, maksudku adalah mereka yang bisa melindungi diri dan para pengikutnya. Mereka memerintahkanku untuk mengokohkan diri, seperti prajurit yang siaga memperkirakan semua serangan dan kepedihan nasib jauh sebelum semuanya menderaku. Nasib selalu datang secara tidak terduga, orang yang telah menduganya akan mampu menghadapinya dengan tegar. Sebuah serangan dari musuh akan selalu terasa mengejutkan bagi mereka yang tidak mengantisipasinya, tapi bagi yang telah bersiap menghadapi konflik, berikut segala perlengkapannya, tentu bisa menghadapi hantaman pertama, yang biasanya paling keras. Aku tidak pernah memercaya Dewi Fortuna, meski tampaknya ia akan menghampiriku. Semua berkah yang diberikannya kepadaku, uang, jabatan, dan pengaruh telah kulepaskan agar tidak direnggut sewaktu-waktu dan mengganggu ku. Aku menjaga jarak dari ketiga berkah tersebut, sehingga rasanya ketiganya lepas secara wajar, bukan terenggut dariku. Tidak ada manusia yang menderita karena perubahan nasib kecuali terlena oleh berkahnya. Mereka yang mendekat dan ketakutan kehilangan berkah yang didapatkan, sementara yang ingin dihormati karenanya, pasti terpukul dan berduka ketika semua itu terampas darinya. Mereka tidak menyadari adanya kenikmatan yang abadi. Namun, orang-orang yang tidak terlena pada masa bahagia takkan takluk saat nasib mereka berubah. Kekuatan mentalnya telah teruji, dan keteguhannya berdiri kokoh dalam situasi seperti apapun, dalam kemakmuran, kekuatannya teruji setelah menghadapi rintangan. Jadi, aku tak pernah memercaya bahwa ada kebaikan dalam hal yang dipanjatkan manusia dalam doa mereka. Aku justru merasa semua hal yang didambakan itu kosong dan penuh tipu daya, tak seperti penampilannya. Sedangkan, dalam kedukaan yang tengah kualami ini, aku tak merasakan. Kesedihan yang demikian mengerikan sebagaimana yang diutarakan orang-orang. Tentu saja, kata, pengasingan, terdengar menusuk dan memberikan kesan menyedihkan dan hal yang tidak dikehendaki. Begitulah penilaian hal layak umum, tapi orang-orang bijaksana menolak pendapat mayoritas. Jadi, dengan mengesampingkan penilaian umum orang-orang yang terpaku pada aspek eksternal, apapun dasarnya, mari kita telah ahmakna sebenarnya dari pengasingan. Pengasingan jelas perubahan tempat hidup, sehingga aku takkan menutupi kebrutalannya, dan setuju bahwa hal itu menyebabkan kemiskinan, hinaan, dan kebencian. Biarlah kuurus semuanya nanti. Untuk saat ini, aku ingin membahas apa saja kerugian yang disebabkan oleh pengasingan. Tak lagi memiliki negara sumbuhlah hal yang berat. Sekarang, coba lihat betapa banyaknya jumlah orang di dalam Roma, sebagian besar orang-orang itu juga tidak memiliknya. Mereka semua datang dan berkumpul dari kota-kota dan koloni kecil, bahkan dari seluruh dunia. Di antara mereka ada yang didorong ambisi, ada yang didorong kewajiban bertugas dan militer, ada yang kesana karena berharta, ada yang kesana karena tertarik pembelajaran liberal, beberapa karena acara terbuka, persahabatan, keinginan menjual kecantikan atau elokuensi, dan beberapa. Lainnya adalah orang-orang yang merasa telah menemukan bidang keahliannya. Aku yakin ada banyak jenis orang yang datang ke kota, yang menawarkan kebajikan dan kemakmuran ini. Cobalah tanyakan asal-muasal mereka, ibu akan tahu, bahwa sebagian besar dari mereka meninggalkan rumah demi mendatangi sebuah kota yang indah nan megah, tapi bukan kota milik mereka. Kemudian, cobalah ibu tinggalkan kota ini, yang bisa dikatakan adalah milik semua penduduknya, dan kunjungilah tempat lain, aku yakin sebagian besar penduduk di tempat lain adalah pendatang. Beralihlah dari kota-kota nyaman yang memang menarik bagi sejumlah besar orang, dan coba amati tempat-tempat kosong dan pulau-pulau berbatu, Skiathus dan Seribhus, Giara dan Cosura, disana takkan ada tempat pengasingan yang dihuni orang secara sukarela. Memangnya apa yang mereka cari dari tempat penuh jurang terjal ini? Sumber daya apa yang bisa mereka temukan di tempat segersang ini? Apa yang membedakan manusianya? Apa yang membedakan kondisi geografinya? Apa yang membedakan iklimnya? Namun, tetap saja, penghuni dari kota-kota besar itu sebagian besar adalah pendatang. Karena itulah, perubahan lokalitas yang membuat para penduduk merasa memiliki kota itulah yang cukup memberatkan. Aku pernah bertemu seseorang yang berkata, bahwa di dalam diri manusia ada kegelisahan dan dorongan untuk selalu berganti tempat tinggal. Karena pikiran manusia memang berubah-ubah dan tidak pernah statis, tidak pernah diam, selalu mengelana ke tempat-tempat yang dikenalinya, maupun yang asing baginya. Manusia adalah penjelajah yang tidak tahan dikurung dan selalu mendambakan hal baru. Jiwa manusia bukan terbuat dari benda padat, melainkan dari sesuatu yang bersifat bebas, benda-benda seperti ini biasanya selalu bergerak dan berpindah dengan amat cepat. Perhatikan planet-planet yang menerangi dunia, tak satu pun dari semuanya dalam keadaan diam. Matahari terus, berputar, berpindah-pindah, dan meski ia ikut bergerak bersama alam semesta, gerakannya, berlawanan dengan cakrawala itu sendiri, matahari bergerak melewati semua rasi bintang dan tak pernah berhenti. Gerakannya abadi saat berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Semua planet terus berotasi dan bergerak, sebagaimana hukum alam menetapkan pergerakannya yang selalu berpindah. Setelah melalui periode waktu tertentu, mereka akan mengulangi lagi hal yang sama. Dengan demikian betapa konyolnya jika kita menganggap bahwa pikiran manusia yang tersusun atas elemen yang sama dengan entitas ilahiyah, tidak menyukai pergerakan dan perubahan. Sementara itu, kodrat kita bersuka cita dan bahkan mendambakan perubahan yang terus-menerus dan cepat. Sekarang, coba perhatikan manusia, ibu akan tahu betapa seisi negara dan penduduknya pasti pernah berganti tempat tinggal. Kenapa ada kota-kota Yunani di tengah wilayah orang barbar? Kenapa kita mendengar bahasa Makedonia diucapkan di tengah masyarakat India dan Persia, di Skaitya dan daerah-daerah luas sekitarnya yang dipenuhi suku-suku pedalaman, ternyata ditemukan kota-kota Acaian yang didirikan di pesisir Pontus. Manusia tidak gentar untuk bermigrasi ke sana meski harus menghadapi musim dingin menusuk atau tabiat para suku asli yang keras. Banyak orang Athena yang berada di Asia, sudah banyak orang yang pindah dari Miletus hingga jumlahnya bahkan tampaknya cukup untuk menjajah 75 kota. Seluruh wilayah pesisir Italia di Laut Kecil dulu adalah Yunani besar. Asia mengklaim masyarakat Etrusca sebagai bagian dari wilayahnya. Orang-orang tirus banyak yang tinggal di Afrika, demikian pula dengan orang Venisia yang banyak menghuni Spanyol. Orang-orang Yunani pindah ke Gawi dan sebaliknya orang Gawi masuk ke Yunani. Orang-orang Jerman menembus melewati Pirenia, melewati wilayah yang tidak diketahui, sementara para anak, istri, dan orang tua mereka berduka akibat kepergian itu. Beberapa orang di antara semua yang mengelana itu tidak melakukannya secara sukarela, tapi karena keharusan berpindah ke tempat terdekat. Sementara itu, ada pula yang migrasi karena mereka hanya bisa mendapatkan hak di negara lain. Banyak di antara para penduduk yang eksodus itu tenggelam saat mengelana mencari wilayah baru, beberapa lainnya, terpaksa mendiami suatu wilayah karena kehabisan persediaan atau logistik. Mereka memiliki alasan yang berbeda di balik pilihan meninggalkan kampung halaman. Ada yang pergi karena kotanya hancur diserang musuh, ada yang harus keluar dari kota karena wilayahnya dirampas, ada yang diasingkan oleh masyarakatnya, ada yang diminta pergi untuk mengurangi jumlah populasi penduduk, ada yang pergi karena menghindari wabah atau bencana alam di tempatnya, dan ada pula yang tergiur kesuburan lahan di wilayah lain. Beragam alasan mendorong beragam manusia untuk meninggalkan rumah mereka, tapi ada satu benang merah yang jelas, yaitu tak satupun manusia tetap berada di tempat yang sama dengan tempat mereka dilahirkan. Manusia selalu bergerak, di dunia yang demikian luas ini, perubahan terjadi setiap saat, kota baru didirikan, bangsa baru lahir setelah bangsa yang sebelumnya hilang atau tunduk kepada yang lebih kuat. Lantas, apa perbedaan migrasi negara dengan pengasingan? Kenapa aku perlu repot-repot? Menjelaskan siklus ini kepadamu, Ibu? Untuk apa aku menyebut Antenor yang mendirikan, Patavium, dan Evander yang membangun kerajaan Arkadia di tepi sungai Tiber. Bagaimana dengan Diomedes dan tokoh lainnya? Para penakluk sekaligus yang ditaklukkan, keduanya sama-sama pihak yang mendatangi tempat baru akibat perang Troia? Kerajaan Roma itu sendiri pun didirikan oleh seseorang yang diasingkan, seseorang yang terusir dari kampung halamannya ketika ditangkap, kemudian bersama segelintir penyintas lainnya, harus melarikan diri dari orang yang mengalahkannya dan melakukan perjalanan panjang yang membawanya ke Italia. Betapa banyaknya orang dari Roma yang pergi ke banyak provinsi. Tempat manapun yang ditaklukkan orang-orang Roma, pasti akan dihuni oleh mereka. Manusia secara sukarela melakukan perpindahan ini, bahkan banyak para manula yang pergi meninggalkan rumah mereka untuk pindah ke benua lain. Aku tidak perlu memberikan penjelasan lebih panjang, tapi akan menambahkan satu contoh. Lagi agar lebih tepat, pulau ini sendiri telah berganti penghuni. Mari abaikan contoh-contoh di atas, yang memang sudah lama sekali berlalu, tapi orang-orang Yunani yang sekarang menghuni Masilia setelah meninggalkan pocis awalnya tinggal di pulau ini. Alasan mereka meninggalkannya bukanlah rasa takut, entah itu takut akan iklim yang keras, takut pada kekuasaan Italia, atau tidak adanya pelabuhan. Jelas sekali alasannya bukan karena penghuni yang ganas, karena mereka sendiri telah hidup di antara penduduk gaul yang menakutkan dan tidak beradab. Sama, halnya dengan penduduk Liguria dan bangsa Spanyol yang tiba di pulau ini, kemiripan terlihat dari tradisi mereka. Penduduk Korsika mengenakan penutup kepala dan sepatu yang sama dengan cantabria. Bahkan bahasa mereka pun mirip, hanya secara keseluruhan, dalam kesamaannya dengan bahasa Yunani dan Liguria, beberapa elemen aslinya telah hilang. Selanjutnya, dua koloni penduduk Roma yang dibawa ke sana oleh Marius dan Sulla, itu seringkali terjadi hingga populasi tempat yang dersangnan dipenuhi bebatuan ini pun berubah. Singkatnya, sulit untuk menemukan satu negara yang sepenuhnya dihuni oleh penduduk aslinya, di seluruh tempat, penghuninya pasti beragam dan datang dari luar. Satu kelompok mengikuti satu kelompok lainnya. Satu kelompok mencari apa yang dibenci oleh kelompok lainnya. Satu kelompok terusir dari tempat mereka mengusir kelompok lainnya. Takdir menetapkan bahwa tidak satupun hal akan terus berada di kondisi yang sama. Untuk menghibur diri dan melupakan keburukan yang dianggap sebagai bagian dari pengasingan, Faro, orang Roma paling terpelajar, menganggap kita memiliki satu obat yang ampuh, yaitu kemanapun pergi, yang akan dihadapi sama saja. Marcus Brutus merasa ini cukup, bahwa pengasingan memiliki kelebihannya juga. Bahkan meski semua orang merasa itu tidak cukup, dia akan mengakui bahwa kombinasi dari kedua hal berikut ini amat berdampak besar. Seberapapun banyak kita telah kehilangan, ada dua hal terbaik yang akan selalu ada kemanapun pergi, yaitu kodrat universal dan kebajikan individual. Percayalah kepadaku, memang itulah tujuan diciptakannya alam semesta, oleh siapapun itu, dewa yang berkuasa, entitas ilahiyah yang merasuki tiap benda, takdir, atau serangkaian kausalitas. Intinya, menurutku, memang inilah tujuannya, bahwasannya hanya sesuatu yang paling tak berharga bagi yang bisa menguatkan kita. Apapun yang terbaik bagi manusia justru ada di luar kendali kita, sesuatu yang tak bisa dirampas, juga tak bisa diberikan. Harta yang paling indah dan yang akan selalu ada selama kita masih bernafas adalah dunia. Ini, mahakarya terbaik dari alam semesta, juga manusia yang memandangi dan mengaguminya. Jadi, dengan tegar dan berani, mari melangkah kemanapun situasi membawa kita, dan mari berkelana ke negara mana saja, karena tak satupun tempat di dunia ini pantas disebut pengasingan jika tak satupun tempat di dunia ini asing bagi manusia. Dari sudut manapun manusia memandang di permukaan bumi, jarak antara langit dengannya tetaplah sama. Dengan demikian, andai kedua mataku tak berhenti memandang, andai bisa memandang matahari, bulan, dan planet lainnya. Andai bisa mengamati terbit dan tenggelamnya benda-benda angkasa itu, berikut masa dan penyebab pergerakannya yang menjadi lamban atau cepat. Andai bisa memandangi seluruh bintang yang bersinar di malam hari, yang diam, melingkari area yang sama, yang tiba-tiba bergerak cepat, tampak terjatuh, atau lewat dengan ekor yang cerah. Andai bisa berkomunikasi dengan semua. Penghuni langit Lantas, apalah arti dari daratan yang kupijaki? Namun, negeri ini tidaklah sugur, tidak ada sungai-sungai yang mengairi lahannya, hasil alamnya tidak sama berharga dengan negara lain. Negara ini amat gersang hingga sulit menyokong kehidupan para penghuninya. Tidak ada marmer, emas, atau perak yang bisa ditambang di sini. Pemikiran seperti di atas adalah amatlah kerdil, karena hanya fokus pada benda-benda, berwujud. Pikiran kita justru harus fokus pada sesuatu yang akan selalu ada di mana saja. Coba ingatlah, bahwa benda-benda fisik dapat menutupi karunia yang sejati karena membuat kita terlena akan kefanaannya. Semakin lama manusia menghuni suatu tempat, semakin tinggi membangun bentengnya, semakin jauh melangkah, semakin dalam menggali, semakin tinggi rumah-rumah yang dibangun, maka akan semakin sulit mereka memandang ke langit. Takdir telah menuntunku ke tempat dengan gubuk adalah satu-satunya fasilitas termewah yang ada. Kita tetaplah pandir jika merasa tenang kalah memandangi gubuk tersebut dengan mengingat kisah Romulus. Lebih baik jika kita berpikir, gubuk reyot ini melindungiku. Masih ada kebaikan. Tempat ini akan menjadi lebih indah dari kuil manapun ketika di dalamnya ada keadilan, kesabaran, kebijaksanaan, kesucian, dan sistem yang memeratakan kewajiban, serta pengetahuan tentang manusia dan dewa. Sebuah tempat tidak akan terasa sempit jika bisa memuat semua. Kebaikan tersebut, sehingga tak ada pengasingan yang terasa berat jika tahu bahwa kita memiliki itu semua. Dalam tulisannya, tentang kebajikan, Brutus berkata, bahwa ia melihat Marcellus yang diasingkan kemitilene hidup bahagia dan bisa belajar bebas. Ia pun menambahkan bahwa saat harus pulang tanpa Marcellus, justru ia yang merasa menuju pengasingan. Betapa beruntungnya Marcellus berhasil membuat Brutus takjub saat dipengasingan daripada men dapatkan negara dengan menjabat di sana. Betapa hebatnya Marcellus yang bisa membuat orang lain yang merasa iri dengan pengasingannya. Betapa hebatnya Marcellus yang membuat Brutus, sesosok pria yang dikagumi oleh Chato, merasa takjub. Brutus juga mengatakan bahwa Gayus Cesar sengaja berlayar melewati mitilene karena ingin melihat nasibnya. Memang, Senat akhirnya memanggilnya kembali setelah petisi dari rakyat. Mereka amat gelisah dan sedih, seolah sama-sama merasakan yang dirasakan Brutus hari itu dan memohon agar mereka saja yang diasingkan alih-alih Marcellus. Namun, Marcellus justru mendapat karunia lebih pada hari Brutus tak bisa meninggalkannya atau ketika Cesar terheran-heran melihatnya di pengasingan. Kedua orang itu memberikan kesaksian Brutus yang sedih karena harus kembali tanpa Marcellus dan Cesar yang merasa malu. Sungguh tidak perlu diragukan lagi bahwa Marcellus yang hebat seringkali menguatkan diri untuk menjalani pengasingan dengan kesabaran. Diasingkan dari negaramu bukan hal yang menyedihkan. Kau orang terdidik yang telah belajar bahwa bagi seorang yang bijaksana, setiap tempat adalah rumahnya. Lagi pula, bukankah orang yang mengasingkanmu juga pernah tak berada di negaranya selama 10 tahun? Memang, alasannya karena ia keluar untuk memperluas wilayah, tapi tetap saja dirinya tak berada di negaranya. Ia bahkan dipanggil ke Afrika yang dipenuhi ancaman perang, ke Spanyol yang saat itu sedang bangkit melawan keterpurukan hingga ke Mesir. Intinya, ia pergi ke negara-negara yang sedang lemah. Masalah apa yang harus ia selesaikan terlebih dulu? Di pihak mana ia harus mengambil posisi? Kemenangannya akan mengharuskannya pergi ke berbagai tempat di dunia. Biarkan saja ia dipuja-puji, kau cukup hidup dengan mensyukuri adanya Brutus yang mengagumimu. Dengan pemikiran itu, Marcellus pun tabah menjalani pengasingannya. Perubahan tempat tinggalnya tak memengaruhi keteguhannya, meski ia hidup miskin. Namun, tidak ada yang buruk dari kemiskinan, karena bagi mereka yang tahu, kegilaan akan kemewahan dan keserakahan yang justru merusak segalanya. Betapa sedikit yang dibutuhan manusia. Manusia mana yang akan merasa kekurangan jika ia bajik? Aku pun merasa bahwa diriku bukan kehilangan harta, melainkan gangguan. Kebutuhan raga manusia amatlah sedikit, tidak kedinginan, tidak kelaparan dan tidak haus. Jika menginginkan yang lebih dari itu, tandanya kita ingin memenuhi nafsu, bukan kebutuhan. Kita tidak perlu mengarungi seluruh samudera, atau memenuhi perut dengan membantai banyak hewan, atau dengan mengambil kerang dari lautan nunjau. Semoga para dewa menghancurkan orang-orang yang kemewahannya melebihi sebuah kekaisaran dan membuat yang lainnya iri. Mereka lah orang, orang yang ingin mengisi dapur dengan mencari sesuatu hingga melewati pasis, dan tak malu untuk meminta burung-burung dari orang-orang partia yang belum membalas dendam kepada kita. Dari segala sisi, mereka mengumpulkan banyak hal dengan serakah. Dari laut yang jauh, mereka mengambil makanan untuk mengenyangkan perut yang tidak kunjung puas. Mereka muntah agar bisa terus makan, kemudian muntah lagi, lalu mengadakan perjamuan dengan sajian yang takkan mampu dihabiskan. Jika seseorang membenci semua itu, apakah ia akan terpengaruh oleh kemiskinan? Jika ia mendambakan kemewahan berlebihan, kemiskinan dapat mengobatinya meski berlawanan dengan kehendaknya. Jika kemiskinan diumpamakan obat, maka meski tak teratur meminumnya, setidaknya ia bisa sembuh dengan tidak mendapatkan kemewahan berlebihan itu untuk kurun waktu tertentu. Gayu Cesar yang menurutku adalah manusia paling jahannam yang diciptakan oleh alam, suatu hari makan dengan menghabiskan biaya 10 juta Cestercius, dan meski perjamuan itu dihadiri banyak orang, dia tetap bingung bagaimana menghasilkan olahan hasil bumi dari tiga provinsi dalam satu perjamuan. Sungguh ia orang malang yang terlalu bernafsu terhadap makanan. Mahal! Ironisnya, yang membuat perjamuan itu mahal bukanlah rasa yang luar biasa lezat, tapi, kelangkaan dan kesulitan dalam mendapatkannya. Andai orang-orang itu mau menggunakan akal, mereka pasti mempertanyakan untuk apa bersusah-susah sedemikian rupa demi mengenyangkan perut? Untuk apa mengimpor, membabati hutan, atau menjerah lautan? Makanan telah disediakan alam di sekitar, tapi kita terlalu buta dan melewatkannya. Manusia justru menjelajahi seluruh negeri, menyeberangi lautan, dan semua itu demi mengenyangkan perut yang seharusnya bisa dipuaskan dengan sedikit biaya. Aku ingin bertanya kepada mereka, kenapa kalian mengerahkan armada laut? Kenapa kalian mengerahkan prajurit bersenjata untuk menumpas hewan liar dan manusia? Kenapa kalian berhamburan dengan gelisah? Kenapa kalian tiada berhenti menumpuk kekayaan? Seharusnya kalian menyadari betapa kecil tubuh kalian. Bukankah adalah sebuah kegilaan ketika menginginkan banyak hal sementara amat sedikit yang bisa kalian tanggung? Karena itulah, meski pendapatan meningkat dan rumah semakin luas, kapasitas tubuh kalian takkan ikut berkembang. Meski bisnis makmur dan diuntungkan oleh peperangan, meski berburu dan mengumpulkan makanan dari segala tempat, kalian tetap takkan punya tempat yang cukup untuk menyimpannya. Kenapa kalian mencari sedemikian banyak benda? Aku yakin, para leluhur sedih melihat kita. Mereka lah yang memungkinkan kita hidup enak. Mereka mencari makanan dengan tangan sendiri. Tidur beralaskan tanah, menghuni rumah yang tak berhiaskan emas, juga beribadah di kuil yang tidak ditempeli bebatuan indah. Pada masa itu, mereka bersumpah di depan patung-patung tanah, lihat, dan lebih memilih mati di tangan musuh daripada melanggar sumpahnya. Yakinlah, diktator yang mendengarkan orang-orang Samnita membaca puisi sementara ia memasak sendiri makanan yang sederhana, dengan tangan yang sudah sering berinteraksi dengan musuh dan meletakkan karangan bunga di capitol ini Jupiter. Hidup tak sebahagia apicius dalam ukuran waktu kita. Di kota tempat para filsuf dulu diasingkan karena dianggap merusak generasi muda dengan profesinya sebagai guru memasak. Senang rasanya mendengar apa yang terjadi kepadanya. Ketika ia menghabiskan ratusan juta sesterse untuk keperluan dapur, saat dimelahap semua hadiah dari kerajaan dan ibu kota, kemudian untuk pertama kalinya ia tersadar akan beban utangnya. Dia mengira masih memiliki sisa uang 10 juta sesterse dan merasa itu jumlah yang tidak cukup, sehingga memutuskan untuk bunuh diri. Betapa mewahnya, jika bahkan 10 juta baginya adalah kemiskinan. Jika demikian, apakah jumlah uang lebih penting dari sikap dan pemikiran kita? Ada yang sedih karena memiliki 10 juta dan bunuh diri, sedangkan itu, sesuatu yang didambakan orang lain. Memang orang dengan mentalitas yang seperti itu sudah sepantasnya meninggal dengan cara yang demikian. Saat memamerkan pesta makannya yang mewah, saat memamerkan kekayaannya, saat mengais perhatian masyarakat dengan kefulgarannya, saat mengajak anak-anak muda untuk mengikuti jejaknya, padahal anak muda mudah sekali dipengaruhi meski bukan oleh panutan yang buruk, saat itulah ia sedang meracuni dirinya sendiri. Itulah ganjaran untuk orang-orang yang menimbun harta melebihi batas logika, yang tak puas dengan batas yang ada, mereka hidup dengan gaya hidup yang dipenuhi hawa nafsu tiada terkira. Tak akan ada yang bisa memuaskan keserakahan, tapi kita hanya perlu sedikit hal untuk mengenyangkan, kodrat. Jadi, kemiskinan dalam pengasingan bukanlah beban, karena tak ada tempat pengasingan yang sedemikian gersang hingga tak bisa menghidupi manusia. Seseorang mungkin akan menyangdah, namun, dalam pengasingan kau akan kehilangan pakaian dan rumah. Dalam hal ini, kebutuhan manusia untuk berlindung dan makan sebenarnya, amat sedikit. Kodrat tidak mungkin membuat kebutuhan kita rumit. Jika seseorang menghendaki untuk memiliki baju yang dianyam dengan emas dan dihiasi dengan beragam motif, lalu karena itu menjadi merasa miskin, maka itu adalah kesalahannya sendiri, bukan kodratnya. untuk orang seperti itu, meski semua yang hilang darinya dikembalikan kepadanya, ia akan merasa semakin kekurangan saat kembali dari pengasingan. Jiwanya tak terpuaskan meski telah memiliki perabotan berlapis emas, alat makan dari perak yang dibuat oleh pengrajin terkemuka, perhiasan perunggu yang langka, sederet budak yang siap melayani di setiap sudut rumahnya, hewan-hewan gemuk yang digelonggong, serta marmer dari segala negeri. Mereka seperti orang-orang yang haus bukan karena air, tapi karena tubuhnya demam. Rasa haus yang seperti itu bukanlah rasa haus, melainkan penyakit. Ini tidak hanya berlaku untuk uang atau makanan. Keserakahan serupa juga, terdapat dalam setiap keinginan yang berlebihan. Seberapapun banyak harta yang kita tumbuk, keserakahan takkan pernah bisa diakhiri. Dengan demikian, manusia yang mematuhi kebutuhan dirinya sesuai dengan kodratnya takkan merasa miskin. Sementara itu, manusia yang melewati batas kodratnya justru akan selalu merasa kekurangan tak peduli seberapa kaya dirinya. Kebutuhan hidup tersedia di seluruh tempat, termasuk di pengasingan. Kemakmuran ditentukan oleh pola, pikir, dan pikiran adalah sesuatu yang tetap kita bawa saat diasingkan. Di tempat-tempat gersang paling terpencil sekalipun, tubuh bisa merasa kenyang dan menikmati hidup jika pemikiran kita tepat. Uang tak memengaruhi pikiran kita. Hal-hal yang membutakan dan memperbudak pikiran dan raga seperti marmer, emas, perak, dan harta benda lainnya hanyalah beban duniawi yang akan diabaikan oleh para manusia berjiwa suci dan memegang teguh kodratnya. Jiwa adalah sesuatu yang ringan, sebuah sayap yang terbang jika terpisah dari raga kita. Selama akal pikiran tidak terbebani nafsu duniawi, maka ia bisa merenungi hal-hal spiritual dengan ruang yang lapang dengan sayap yang membentang. Jiwa manusia tidak akan terpengaruh pengasingan, ia menyerupai kodrat para dewa yang bisa menembus alam semesta dan ruang waktu. Pemikiran manusia seluas langit, dan mampu menjelajahi masa depan serta masa lalu. Sementara itu, tubuh yang fana ini adalah rantai dan penjaranya. Namun, meski penyakit dan penderitaan mendera tubuh kita, jiwa kita abadi dan suci. Jiwa tidak akan melemah meski dihantam kekerasan. Mungkin ibu mengira aku menggunakan ajaran para filsuf untuk mengolok-olok kemiskinan, yang akan menggerogoti jika kita membiarkannya menggerogoti, cobalah untuk mengingat bahwa banyak manusia yang miskin, tapi tidak tampak lebih sedih dari yang kaya raya. Bahkan, aku merasa mereka lebih bahagia karena beban pikirannya tidak banyak. Sementara itu, orang-orang kaya justru tampak miskin. Ketika bepergian, koper-koper mereka disegel, dan kapanpun mereka harus melangkah lebih cepat, mereka tak memedulikan rombongan. Saat bertugas di militer, barang yang mereka bawa sedikit, karena militer melarang membawa benda-benda mewah. Hanya pada waktu tertentu, mereka bergaya seperti orang miskin yang serba tidak punya, yaitu saat merasa muak dengan kekayaan dan memilih makan di atas tanah serta tak memakai. Perawatan makan dari emas dan perak, melainkan yang terbuat dari tanah liat. Betapa gila dan, butanya mereka hingga merasa perlu berpura-pura miskin, sementara mereka takut miskin. Bagiku, setiap kali melihat contoh dari orang-orang terdahulu, aku merasa malu jika perlu penghiburan hanya karena jatuh miskin, karena sesungguhnya kita hidup pada masa uang di pengasingan lebih besar dari warisan yang diperoleh para tokoh besar zaman sebelumnya. Kita semua tahu Homer hanya punya satu budak, Plato punya tiga, dan Zeno yang mendirikan aliran stoik tidak memiliki budak sama sekali. Apakah akan ada yang mengatakan bahwa mereka hidup susah tanpa terdengar kontradiktif? Menenius Agrippa yang menjaga perdamaian dengan menengahi golongan aristokrat dengan golongan rakyat jelata dikubur di pemakaman umum. Atilius Regulus menyurati Senat untuk mengabarkan bahwa para pekerja telah meninggalkan ladangnya ketika dirinya sedang berada di Kartago, Afrika. Senat pun kemudian menetapkan bahwa ladang Regulus harus dikelola negara selama ia tidak ada. Bukankah tidak memiliki budak? Terasa menyenangkan jika diganjar dengan rakyat Roma menjadi penyewa harta kita? Para putri Scipio menerima mahar dari harta negara karena ayah mereka tak mewariskan apapun. Sudah sepantasnya rakyat Roma memberi penghargaan kepada Scipio karena dia telah berjasa dengan Kartago. Suami-suami para putrinya pasti senang karena mertua mereka berarti adalah seluruh rakyat Roma. Apa menurut ibu para aktris pantomim yang menikah dengan mahar sejuta serterse? Lebih bahagia dari Scipio yang putri-putrinya diangkat anak oleh senat dan menerima perunggu sebagai maharnya. Apakah kekurangan dengan prestise yang seperti itu tetap dianggap sebagai kemiskinan? Apakah seseorang yang diasingkan perlu merasa kekurangan? Jika Scipio saja tak menerima mahar, Regulus tak punya budak, Menenius tak dimakamkan dengan sederhana. Semuanya lebih terhormat karena memenuhi kebutuhan sesuai dengan batas kodrat mereka. Dalam hal ini, berarti kemiskinan membuat derajat mereka lebih tinggi. Mungkin akan ada yang berkata, kenapa hal-hal yang memang sudah sepatutnya tidak bisa dipadukan harus dipaksakan untuk berdampingan? Kita hanya bisa berganti tempat jika tempatnya memang berubah. Kemiskinan bukanlah masalah selama tidak diiringi dengan kehinaan, dan itu yang biasanya membuat jiwa tersiksa. Untuk menjawab pertanyaan yang memang dilontarkan agar membuatku gentar, aku harus menjawab jika kuat menghadapi kemiskinan, maka kau bisa mengatasi masalah lainnya. Setelah kodrat telah memperkuat satu aspek diri kita, maka aspek lainnya ikut menguat. Jika keserakahan tak lagi sedemikian kuat menguasai diri, maka ambisi takkan menghambat kita. Jika kau menganggap hari terakhirmu sebagai hukum alam, maka dirimu takkan takut kepada kematian. Jika menganggap nafsu seksual hanyalah hasrat untuk melestarikan umat manusia, maka keinginan lainnya takkan mengusik sanubari kita. Jika akal bisa mengendalikan semua keinginan, maka kita adalah manusia yang berjaya. Apa ibu kira manusia yang bijaksana, yang mandiri dan tak terbawa arus akan terusik oleh aib? Kematian yang hina lebih buruk dari bencana aib, tapi Socrates berangkat ke penjara dengan ekspresi yang sama dengan saat ia menghina 30 tiran. Kehadirannya tak menjadikannya hina di penjara. Siapa orang pandir yang berani menganggap dua kali kegagalan Marcus Chato untuk menjabat Praetor dan Konsul sebagai aib? Aib dari jabatan Praetor dan Konsul terbersihkan oleh Chato. Tak ada manusia yang dibenci kecuali oleh dirinya sendiri. Pribadi yang kotor dan bodoh akan merasa terhina karena jabatan, tapi jika seseorang menguatkan diri untuk menghadapi bencana terberat, maka dia akan tegak saat kesedihan melanda. Sudah sepantasnya, orang yang menghadapi cobaan dengan berani adalah orang yang paling dikagumi. Ketika Aristides akan dieksekusi di Athena, semua orang yang melihatnya menundukan pandangan dan meratap, seolah yang akan mati bukanlah manusia, melainkan keadilan. Namun, ada satu orang yang meludahi wajahnya. Ia bisa saja mendongkol karena hal itu, tapi ia justru mengelap wajahnya dan berkata kepada magistrat yang mendampinginya. Kuharap orang itu tak menguap berlebihan di lain kesempatan. Inilah balasan yang terhebat untuk sebuah penghinaan. Aku tahu beberapa orang merasa hinaan lebih menyiksa dari kematian. Untuk anggapan tersebut, maka jawabanku adalah, seringkali, pengasingan membebaskan kita dari penghinaan apapun. Jika seseorang yang hebat terjatuh, orang-orang akan tetap mengagumi kebesarannya sebagaimana kita tetap mengagumi sebuah kuil yang telah runtuh. Ibuku tersayang, kurasa ada kemungkinan dibalik alasanmu untuk terus meratap tiada henti. Alasan pertama, kau meratap karena telah kehilangan perlindungan, atau karena tak tahan harus melanjutkan hidup tanpaku. Aku memilih untuk tak membahas terlalu dalam alasan yang pertama, karena aku tahu kau amat mengasihi orang-orang terdekatmu. Kau berbeda dari para ibu yang memanfaatkan pengaruh jabatan anaknya, para ibu yang menghamburkan harta anaknya, dan, memaksa anaknya untuk menggunakan pengaruhnya kepada orang lain. Kau berbahagia dengan hadiah apapun yang diberikan putra-putramu dan memakainya secukupnya. Kau enggak menerima dari kami, tapi sebaliknya tak pernah ragu memberi kepada kami. Saat ayahmu masih hidup, kau memberikan uang kepada para putramu yang kaya. Memberikan warisan yang kau terima demi menjaga anak-anakmu. Dirimu berhati-hati dengan reputasi kami, seolah itu reputasi orang yang tak kau kenal. Dua hal yang selalu kami harapkan saat menduduki sebuah jabatan adalah kebahagiaan dan kesejahteraanmu. Kasihmu tidak pernah untuk dirimu sendiri. Karena itulah, ketika putramu terenggut darimu, kau merasakan kepedihan yang sebelumnya tak disangka akan kau rasakan ketika putramu masih sehat dan selamat. Penghiburanku ini ditujukan untuk dukamu sebagai seorang ibu. Kau berkata, jadi, aku tak bisa lagi merasakan pelukan putraku. Aku tak bisa melihat dan bicara dengannya. Kepada siapa aku? Bisa berbagi kisah dan kedukaanku? Bagaimana mungkin aku tak lagi bisa berdiskusi panjang dengannya? Bagaimana dengan ilmu yang ia pelajari dan bahas bersamaku? Bagaimana bisa kami tak lagi bisa berjumpa? Bagaimana bisa aku tak lagi melihat keceriaan wajahnya kalau melihat ibunya? Saat mengatakan itu, kau pun menyebutkan semua tempat kita pernah bertemu dan berbicara, juga kenangan indah lainnya yang kini terasa amat perih. Nasib sungguh telah mempermainkanmu. Hanya dua hari sebelum aku diasingkan, kau diberitahu bahwa tak perlu merasa khawatir. Sungguh kau beruntung selama ini kita tinggal berjauhan, sehingga ketidakhadiranku seharusnya sudah menyiapkanmu untuk kabar duka ini. Jika kembali, bukan kerinduan karena bertemu putramu yang akan kau rasakan, tapi justru kehilangan rasa terbiasa dengan ketidakhadiranku. Andai jauh dariku lebih lama, maka kau pasti lebih siap menghadapi kehilangan ini, karena aku yakin jarak yang memisahkan kita akan melunakkan tajamnya kepedihan kerinduanmu kepadaku. Andai tidak pergi, kau mungkin bisa menemui putramu dua hari lebih lama. Namun, takdir berkata, lain, ia menetapkan bahwa kau tak bisa ada di kaladuka melandaku, tapi juga tak menguatkanmu untuk terbiasa dengan ketiadaan diriku. Akan tetapi, semakin keras cobaan yang menempamu, maka kau harus semakin berani dan semakin keras berjuang. Seolah-olah sedang melawan musuh bebuyutan yang sudah sering kau taklukkan. Kau bukan sedang menderita luka baru, tapi diderasiksa di bekas luka yang sama. Jangan memberikan pembenaran hanya karena kau wanita, yang memang diizinkan untuk menangis, meski tetap tidak boleh berlebihan. Berdasarkan prinsip tersebut, para leluhur kita mengizinkan para wanita untuk meratapi suami mereka selama 10 bulan. Mereka tidak melarang wanita bersedih, tapi hanya membatasinya. Jika membiarkan diri tenggelam dalam duka karena kehilangan orang terkasih, berarti kita berlebihan, tapi jika tak merasa apapun, itu juga sebuah ketidakwajaran. Kompromi terbaik dari kasih dan akal sehat adalah kerinduan sekaligus penaklukan atas keduanya. Jangan hiraukan para, wanita yang bersedih sedemikian rupa hingga hidupnya berakhir. Contoh seperti itu adalah mereka yang tak pernah melepas pakaian kedukaan setelah kehilangan putranya. Kau memulai hidup dengan lebih berani, sehingga seharusnya kau lebih baik dari itu. Pembelaan diri dengan mengatasnamakan identitasmu sebagai wanita tidaklah berlaku. Di antara banyak wanita lainnya, kau tidak ternoda oleh kehinaan, tidak tergoda oleh permata dan harta mewah. Kau dibesarkan di keluarga yang disiplin dan sederhana. Kau tidak pernah meniru wanita yang berkepribadian tak luhur. Kau tak pernah tergesa-gesa menikah. Kau bukan wanita yang sekadar mengandalkan kecantikan demi mendapatkan apa yang kau mau. Kau tak malu dan menutupi kehamilan, seolah itu adalah sebuah beban yang bisa merusak keindahanmu. Kau tidak berdan dan tebal. Pakaian yang kau pakai juga tidak terlalu terbuka. Dalam dirimu ada kecantikan yang takkan terkikis oleh waktu, kecantikan yang paling luhur, yaitu kesederhanaan. Jadi, jangan berkata karena kau seorang wanita, maka sudah tentu berhak untuk terlarut berduka, sementara dirimu berbeda dari wanita-wanita lainnya. Aku yakin wanita yang baik takkan mengizinkanmu untuk berlama-lama meratap, mereka akan mendorongmu untuk bangkit dengan keberanian yang dipegang teguh oleh para orang hebat sebelumnya. Nasib menetapkan Cornelia untuk kehilangan 10 dari 12 anaknya. Jika ibu ingin menghitung dukanya, maka ia kehilangan 10 anak dan statusnya sebagai keluarga Gracie. Akan tetapi, saat orang-orang di sekitarnya ikut bersedih atas nasibnya, ia melarang mereka menyalahkan takdir, karena takdirlah yang menjadikannya seorang Gracie melalui putranya. Seorang putra berkata di majelis, maukah kalian menghina ibu yang telah melahirkanku? Namun, kata-katanya terdengar jauh lebih membara bagiku, dialah seorang anak lelaki yang bangga akan garis keturunannya sebagai seorang Gracie, nama yang membuatnya harus merengkuh kematian pula. Rutilia ikut diasingkan bersama putranya, Cokta, dan ia demikian setia hingga memilih ikut diasingkan daripada harus kehilangannya, dan baru pulang setelah putranya pulang. Saat mereka pulang, derajat mereka pun kembali terangkat. Putranya kemudian meninggal, dan ia menghadapi duka kehilangannya dengan keberanian yang dipegang teguh saat ikut, diasingkan. Ia bahkan tidak menangis setelah putranya dimakamkan. Wanita itu menunjukkan keberanian saat putranya diasingkan dan menunjukkan kebijaksanaan saat putranya meninggal, karena tak satupun hal mampu mencegahnya memberikan kasih sayang dan tak satupun hal mampu membuatnya terperangkap dalam duka tiada akhir. Aku ingin ibu termasuk kegolongan wanita yang seperti itu. Kau selalu meniru cara hidup yang demikian, dan sebaiknya ibu juga mencontoh mereka dalam mengendalikan dan menaklukkan kesedihan. Aku tahu kejadian ini sesuatu yang berada di luar kuasa kita, demikian pula dengan perasaan seperti duka. Duka amatlah tajam dan sulit disembuhkan. Betapa kita seringkali ingin menahan tangis dan menyingkirkan perasaan tersebut, tapi dengan kepura-puraan, justru pertahanan diri meruntuhkan jiwa. Terkadang, kita mengalihkan pikiran dengan bergembira atau menonton pertunjukan gladiator, tapi di tengah keramaian, pasti akan ada sesuatu yang mengingatkan akan rasa kehilangan itu. Karena itulah, lebih baik menaklukkan duka daripada mencoba mengakalinya. Jika sekadar ditutupi dengan bersenang-senang atau melakukan suatu kegiatan, kesedihan akan kembali merundung dan justru semakin kuat mengoyak kita. Kita hanya bisa tenang jika menaklukkan duka dengan akal. Aku tidak akan memberimu obat-obatan yang biasanya dikonsumsi orang-orang, untakan memintamu untuk menghibur diri dengan berjalan-jalan, menghabiskan waktu untuk mengurus, rumah, atau melakukan aktivitas baru. Semua itu hanya bisa membantu untuk waktu yang amat singkat. Semua itu tidak menyembuhkan duka, melainkan hanya menundanya. Aku lebih memilih mengakhiri dibandingkan mengalihkannya. Maka, aku akan membimbingmu menuju panduan yang sering menjadi kekuatan mereka yang dihantam oleh nasib buruk, yaitu ilmu bebas. Ilmu bebas akan menyembuhkan luka dan meredakan kesedihanmu. Meski mungkin ibu merasa asing dengan ilmu itu, tapi kau membutuhkannya sekarang. Sepanjang yang aku dan Ayali ingat, kau sudah pernah sedikit mempelajari ilmu bebas, meski tidak sepenuhnya menguasainya. Andai saja ayahku, pria yang luhur, tidak terlalu terikat tradisi turun-temurun, mengizinkanmu untuk belajar filsafat lebih jauh, kau pasti sudah memiliki bekal untuk menghadapi nasib. Ayah tidak berkenan kau belajar karena biasanya wanita menggunakan buku hanya sebagai hiasan. Namun, berkat pikiranmu yang cerdas, kau telah mempelajari semua dasar ilmu yang ada. Kembalilah mempelah jari semua itu dan kau pasti akan tenang. Semua ilmu itu akan menenangkan dan menghiburmu. Jika semua itu benar-benar tertanam dalam benakmu, niscaya duka, kegelisahan, atau amarah yang diakibatkan dirita takkan lagi kau rasakan. Hatimu tidak akan terbuka untuk hal seperti itu, karena semua celahnya telah terisi penuh. Semua ilmu yang kau pelajari adalah pelindung terkuat yang mampu membebaskanmu dari cengkeraman nasib buruk. Namun, sebelum tiba di tahap ketika filsafat sudah bisa membuatmu nyaman, kau tetap membutuhkan sandaran, karena itulah dengarkanlah penghiburan dariku untukmu. Ingatlah keberadaan saudara-saudaraku. Selama mereka masih ada, kau tidak perlu cemas akan nasibmu. Mereka berdua memiliki kelebihan masing-masing, yang satu memiliki jabatan tinggi dengan kerja kerasnya, sedangkan yang satu lagi memiliki kebijaksanaan. Kau bisa hidup makmur berkat salah satunya, hidup tenang berkat yang lainnya, dan menikmati kasih sayang dari keduanya. Aku sangat mengetahui isi hati saudara-saudaraku. Ada yang menggapai prestise demi membawa kehormatan kepadamu, sementara saudaraku yang lainnya memilih menyendiri dalam damai agar memiliki banyak waktu untukmu. Takdir telah menetapkan bahwa anak-anakmu yang akan menopang dan membahagiakanmu. Kau akan terlindungi oleh jabatan salah satu saudaraku, sekaligus menikmati ketenangan dari saudaraku yang satunya. Mereka akan berbakti dengan baik kepadamu, sehingga kekosongan yang kuciptakan akan terisi oleh mereka. Yakinlah, bahwa anak-anakmu masih ada. Selain mereka, ingatlah juga keberadaan para cucumu. Ada Marcus, anak yang paling menawan. Mustahil kau akan tetap sedih jika memandanginya. Aku yakin takkan ada orang yang akan terus bersedih jika direngkuh olehnya. Siapa yang takkan berhenti menangis jika mendengar keceriaannya? Kegelisahan mana yang takkan tenang jika mendengar ucapan kegembiraannya? Siapa yang takkan tersenyum berkat kejenakaannya? Siapa yang takkan memperhatikan, jika ia sudah mulai bicara dengan bersemangat? Aku berdoa ia panjang umur dan bisa terus bersama kita. Biarlah ketetapan kejam takdir berakhir pada diriku. Biarlah dari tamu sebagai seorang ibu dan nenek hanya ditanggung olehku. Semoga semua anggota keluarga ku yang lainnya tidak mengalami kepedihan ini. Aku takkan mengeluhkan kematian anakku atau pengasinganku, karena yakin ini penebusan agar kalian tidak menderita. Mohon jaga Novatila yang akan memberimu cicit. Aku amat dekat dengannya dan mengadopsinya. Saat aku diasingkan, ia tampak seperti kehilangan seorang ayah, meski ayah kandungnya masih hidup. Sayangi dirinya demi aku. Ia baru saja kehilangan ibunya, tapi kasih darimu akan menguatkannya dan tak membuatnya terlarut dalam kesedihan. Kini, kau harus membentuk karakter dan mentalnya. Masa muda adalah masa yang paling sesuai untuk menyerap ajaran. Nasihati dan asuhlah dia sebagaimana yang kau yakini. Aku yakin ia akan belajar banyak jika ibu memberinya contoh. Tugas yang suci ini bisa menjadi penyembuhmu, karena hanya filsafat dan kegiatan luhur yang bisa menyembuhkan hati yang tengah berduka. Andai masih ada, aku yakin ayahmu juga dapat menenangkanmu. Jika mengingat kasihnya kepadamu dan sebaliknya, kau akan menyadari betapa lebih adil jika menguatkan diri untuknya daripada berkorban untukku. Kapanpun lara melanda hatimu, ingatlah ayahmu. Aku yakin, dengan cucu dan cicit yang kau turunkan, kau bukan lagi sekadar putrinya, melainkan satu hal, yang melengkapi kebahagiaan hidupnya. Selagi ia masih ada, kau tidak boleh lalai dalam mensyukuri hidupmu. Hingga sekarang, aku tak mengatakan apapun mengenai penenangmu yang paling sejuk, yaitu kakakmu. Dialah yang paling setia kepadamu, tempatmu berbagi duka dan lara. Dia juga sudah kami anggap seperti ibu kami sendiri. Dia pernah menggendong dan membawaku ke Roma. Saat aku sakit parah, ia merawatku dengan penuh kasih dan kesabaran. Saat aku mencalonkan diri untuk jabatan questor, dia mendukung dan ikut menyimak di forum terbuka, meski dia adalah orang yang pemalu. cara hidup, kesederhanaan, ketenangan, dan sikapnya yang pendiam amat bersemangat dalam mendampingiku. Ibuku sayang, ialah sosok pelipur laramu. Mendekatlah kepadanya. Orang yang sedih biasanya memang menjauhi orang terkasihnya, karena tak mau membebani mereka. Namun, kau harus bicara kepadanya. Entah kau ingin meredakan atau membiarkan kesedihan ini, kakakmu akan tetap berada di sampingmu. Namun, sepanjang pengetahuanku tentang wanita, aku yakin ia takkan membiarkanmu terlarut dalam kesedihan secara berlebihan. Ia juga pasti akan menasihatimu dengan contoh kehidupannya sendiri, dan aku pun yakin pernah melihatnya secara langsung. Dalam pelairannya di laut, ia kehilangan suaminya, yaitu pamanku yang dinikahinya sejak masih gadis muda. Kala itu, ia dirundung rasa sedih dan ketakutan, tapi dengan berani menyelamatkan diri dari kapal karam yang dinaikinya, dan akhirnya mencapai daratan. Masih banyak kisah keberanian wanita yang tidak diketahui banyak orang. Andai ia hidup di masa lalu, ketika masyarakat mengagumi para istri yang tak memedulikan kelemahan diri mereka, mengabaikan laut yang gelombangnya memukul-mukul, dan membahayakan diri demi menguburkan suaminya. Para pujangga telah memberikan penghormatan kepada para wanita yang mengorbankan diri demi suami mereka. Namun, menurutku tindakan kakakmu lebih terhormat, yaitu membahayakan diri demi menguburkan suaminya. Itu bukti bahwa rasa cintanya, menaklukkan rasa takutnya akan bahaya yang mengancam. Tidak mengherankan jika selama 16 tahun suaminya memerintah Mesir, ia tak pernah terlihat di muka umum. Ia tak menerima upeti di rumahnya, tak meminta sesuatu kepada suaminya. Dan juga tak pernah membiarkan dirinya melakukan itu. Hasilnya adalah ia sangat dihormati, meski Mesir tidak bersih dari gosip dan dipenuhi orang yang selalu menghina penguasanya. Hingga hari ini, rasanya tidak ada seseorang yang bisa menyainginya. Sungguh sebuah pencapaian luar biasa jika ia bisa memenangkan penghormatan dari daerah itu selama 16 tahun. Aku menyebutkan semua itu bukan untuk sekadar menuliskan kelebihan-kelebihannya, tapi untuk memberikanmu gambaran akan seorang wanita kuat yang tidak takluk oleh ambisi, keserakahan, juga kutukan dari kekuasaan tinggi. Ia tidak gentar karena kematian ketika berpegangan erat kepada jasad suaminya, dan melakukan itu bukan hanya untuk menyelamatkan diri, melainkan untuk membawanya agar bisa dimakamkan. Keberanian seperti itu hanya bisa kau tandingi dengan melepaskan pikiranmu dari duka cita dan menunjukkan bahwa kau tidak menyesal telah melahirkan anak-anakmu. Akan tetapi, apapun yang dilakukan, kau pasti akan tetap memikirkanku melebihi dari anak-anakmu yang lain. Itu tidak disebabkan kurangnya rasa sayangmu kepada mereka, tapi karena memang sudah sewajarnya manusia selalu teringat akan hal yang melukainya. Jadi, ku ingin kau mengingatku seperti ini, aku yang merasa bahagia dan senang, seolah situasiku ini adalah yang terbaik. Memang inilah yang terbaik, karena dalam pengasingan pikiranku bebas, aku pun punya lebih banyak waktu luang untuk belajar ilmu-ilmu baru, juga merenungi alam semesta berikut fenomenanya. Aku bisa mulai merenungi daratan, lalu laut dan gelombangnya. Kemudian, aku bisa mempelajari fenomena langit dan bumi yang dihiasi dengan petir, kilat, angin, hujan, salju dan badai. Terakhir, setelah puas mempelajari fenomena alam di daratan dan di langit, maka aku akan mempelajari hal-hal ilahiyah berikut perkembangannya yang amat beragam dari masa ke masa. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.